Kepala Kejaksaan Negeri Loksemawe, lalu Syaifuddin, kembali menyita uang sebesar 4,7 miliar dari dugaan korupsi di rumah Sakit Arun. Uang miliaran rupiah tersebut disita dari tiga pejabat yang terkait dalam pengelolaan manajemen PT Rumah Sakit Arun. Dari rekening PT Rumah Sakit Arun disita sebanyak 4 miliar rupiah lebih dan dari mantan Direktur Rumah Sakit Arun berinisial S sebanyak 600 juta rupiah, serta dari mantan Manajer Keuangan Rumah Sakit Arun berinisial A sebesar 39,7 juta rupiah. Proses penyitaan dari rekening PT Rumah Sakit Arun pihak Kejaksaan memberikan pemahaman kepada pihak PT Rumah Sakit Arun agar kooperatif mengikuti proses hukum yang sedang dalam proses penyelidikan. Sebelumnya pihak Kejaksaan juga sudah meminta rekening tersebut diblokir oleh pihak bank. Menurut Kejari Loksmawai, dugaan korupsi hingga 43 miliar terjadi mulai kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2022. Sementara proses pengalihan saham PT Rumah Sakit Arun melalui rapat umum pemegang saham yang melibatkan lima pemegang saham, sehingga H menjadi pemegang saham mayoritas adalah bagian dari proses korupsi itu sendiri pada tahun 2022. Hingga kini, Kejaksaan Negeri Loksmawai telah menyita kurang lebih 7,8 miliar, dari awal penyitaan sebelumnya sebesar 3,1 miliar. Seluruh uang yang disita akan ditempatkan pada rekening lain milik pemerintah di Bank BSI Loksmawai. Dirinya menghimbau kepada semua pihak yang ikut terkait aliran dana PT Rumah Sakit Arun agar segera melapor dan mengembalikan uang tersebut untuk meminimalisir kerugian negara. Menurut lalu, nilai dugaan korupsi yang akan dibuktikan oleh pihak Kejaksaan nanti sangat tinggi, lebih dari setengah nilai pendapatan asli daerah. Kota Loksmawai, berantara-antara 42 miliar. Setahun. Setahun lho, bayangkan aja. Dari 62 miliar, orang ada korupsi 43 miliar. Anggaran keseluruhan HB, B, K, Loksmawai ini, gak sampai 800 miliar. Kita baru ketemu nih, ada satu korupsi nilainya 4 milikat ini. Kejam gak itu? Makanya kita, dari semua ilmen masyarakat, apalagi negara hukum, teman-teman media, tokoh ulama, masyarakat harus menjumpul betul ini. Itu terlaluan ya. Belum ketemu lagi korupsi-korupsi yang lain. Terlalu satu, ya. Maksudnya, tidak ada. Padahal kita punya asli yang serapan. Kita punya asli yang lebih dari separuh pendapatan asli daerah. Jangan tinggi itu. Dari Loksmawai, Denny Muktadi melaporkan untuk Puja TVAC. Jangan tinggi itu.